Anda kembali lagi di segmen khusus Money Talks bersama saya Ana Kewijaya dan kita akan melanjutkan dialog dengan Head of Investment Divisi Wild Management BNI Samuel Panjaitan. Ya Pak Samuel, melanjutkan dialog kita dari sebelum cerita tadi, tadi kita sudah banyak bahas terkait dengan pasar obligasi, lalu di tengah sentimen perang Ukraina dan Rusia ini dan juga ada normalisasi kebijakan bank sentral juga, bagaimana evaluasi BNI terhadap tren investasi di instrumen emas dan juga forex? Baik, untuk investor yang beralih kepada pasar emas tentu saja biasanya adalah investor-investor yang memiliki ekspektasi terhadap ketakutan atau risiko yang tinggi di pasar global ya, karena kita tahu kalau emas itu akan dipilih untuk safe haven, jadi ketika orang takut orang akan memilih untuk masuk ke emas. Sejauh ini memang banyak investor yang mulai beralih ke emas, hanya saja memang emas ini punya ekspektasi return yang lebih panjang dan kami melihat bahwasannya meskipun ada kekhawatiran-kekhawatiran di global, tapi di dalam negeri sendiri Indonesia cukup kuat dan resiliens untuk menghadapi itu, apalagi Indonesia diuntungkan terhadap pasar komoditas akibat perang sendiri. Jadi semakin ke sini semakin banyak investor yang cukup melek juga, bahwasannya ternyata mereka tidak harus terlalu takut atas kondisi global dan mereka mulai juga beralih ke pasar saham. Dan itu terbukti juga bahwasannya indeks kita menembus 7.000 all-time high closing di posisi kemarin. Meskipun ada koreksi ya, hari ini ada koreksi, cuman mereka juga sudah memiliki ekspektasi yang optimis terhadap pasar saham. Sehingga kembali lagi bahwasannya untuk di emas, sebenarnya banyak juga investor yang mulai, kemungkinan akan meninggalkan emas sementara. Hari ini juga harga emas di Indonesia juga agak turun. Dan untuk forex sendiri, banyak investor yang akan melihat dulu untuk posisi capital outflow atau inflow di Indonesia. Untuk ekspektasi apakah Indonesia akan menguat atau justru melemah rupiah terhadap dolar. Dan ini akan sangat berhubungan dengan nilai tukar dan juga suku bunga acuan di Indonesia. Untuk hal ini, banyak juga investor yang masih megang dan hold di forex dan megang untuk di obligasi Indonesia yang USD seperti Indon dan Indois. Hanya saja mungkin saat ini masih belum terlalu banyak yang agresif. Jadi masih banyak yang menunggu apakah Indonesia bertahan atau tidak nilai tukar kursinya. Saat ini masih di level 14.300, cukup resilience dan investor kebanyakan masih akan tetap bertahan di forex tersebut. Baik, artinya prospeknya untuk emas dan juga forex ini kalau emas tadi Bapak katakan ini mungkin masih akan turun karena hari ini juga turun. Kalau forex ini justru masih wait and see. Bisa dikatakan seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu. Jadi forex mereka akan lihat lebih lanjut apakah Indonesia memang betul-betul ketinggalan dan capital outflow-nya besar. Maka mereka akan hati-hati untuk megang forex. Baik, kita kembali bahas lebih dalam lagi terkait dengan bursa saham. Tadi sudah diulas juga sedikit. Lalu kalau kita melihat IHSG kemarin ini kan juga sudah sempat menyentuh 7 ribuan begitu meskipun. Akhirnya sekarang tidak terlalu kuat. Kalau Anda lihat seperti apa prospeknya di 2022 ini? Prospeknya sepertinya Indonesia masih cukup bagus. Indonesia masih mengalami keterlambatan di kenaikan indeks dalam negeri sahamnya. Kalau kita kembali lihat di Amerika, Dow Jones sendiri di level sebelum pandemi 29 ribu berhasil all time height di 36 ribu dan itu sekitar 22 persen returnnya. Indonesia sendiri saat ini di all time height 7 ribu sebelum pandemi di level 6.300 masih sekitar 11 persen. Dengan asumsi yang sama Indonesia mampu bangkit diuntungkan dengan adanya komunitas dan ada keuntungan bahwasannya di Indonesia lebih resilience ekonominya. Maka kemungkinan besar 7 ribu ini bisa jadi akan lebih tinggi. Jadi tidak ada salahnya untuk investor meskipun sudah level tertinggi di 7 ribu tetap akan masuk tapi tentu saja kami bersarankan untuk masuknya secara bertahap. Jangan masuk sekaligus dan harus benar-benar melihat kapan koreksi baru bisa masuk. Nah di sini memang dari kami World Management BNI, Relationship Manager dan Investment Specialist setiap hari itu pengawal. Bahwasannya jika memang ada terjadi koreksi di market kami akan cenderung akan memberikan rekomendasi untuk buy kepada investor dan investor akan beli secara bertahap untuk mengurangi risiko fluktuasi harga di indeks tadi. Baik kalau kita berkaca pada IHSG dan tadi juga kita melihat harga komoditas ini semakin melonjak juga dengan adanya krisis geopolitik begitu. Sektor mana yang menjadi preference dari BNI? Apakah old economy atau justru new economy? Oke kalau kami sebenarnya punya view bahwasannya fundamental adalah yang terbaik saat ini. Jadi kami melihat bahwasannya yang pertama kali yang dilihat adalah old economy yang punya kapitalisasi besar. Kemudian memiliki valuasi yang memang masih murah secara fundamental tapi tidak menutup kemungkinan bahwasannya tetap berinvestasi pada new economy namun tidak dengan mayoritas. Jadi kita bisa melihat banyak saham-saham yang akan di IPO di tahun ini yang dari digital dan new economy tapi mungkin tidak akan kami sarankan untuk terlalu besar. Karena ini porsinya harus benar-benar jangka panjang dan melihat secara fundamental yang masih murah sekarang adalah old economic. Untuk itu kami banyak menyarankan kepada investor masuk ke saham-saham atau reksadana saham yang di indeks 30 atau yang di LQ45 yang punya memang valuasi yang baik dan masih murah untuk masuk ke room koreksi dan room perbaikan yang masih tinggi. Baik Pak Samuel sebagai closing statement mungkin ada tips-tips juga kepada pemirsa seperti apa untuk memahami instrumen investasi yang aman. Karena kalau kita lihat sekarang ini yang semakin naik pamor itu adalah cryptocurrency begitu ya. Tapi kalau kita lihat regulator seperti OJK dan BI ini jelas-jelas mengatakan kalau aset tersebut cenderung spekulatif bahkan juga melarang lembaga-lembaga untuk menawarkan ataupun terkait dengan transaksi cryptocurrency ini. Ya kami menyarankan untuk investor selalu berlaku bijak. Berlaku bijak dalam hal mereka harus benar-benar melihat semua potensi investasi bukan hanya dari returnnya saja tapi juga dari risikonya. Bagaimana risiko suatu risiko bisa dihitung tentu saja dengan adanya fundamental-fundamental data yang bisa kita perkirakan dan semuanya jadi terukur. Dalam hal ini kami memang benar-benar menyarankan bahwasannya banyak investasi-investasi yang susah dihitung secara fundamental. Untuk itu kami banyak menyarankan untuk masuk ke memang saham yang fundamental, ke obligasi-obligasi negara maupun korporasi yang memang bisa dihitung secara risikonya yang cukup baik. Dan secara legalitas juga diperbolehkan dan juga kami diperbankan sebagai salah satu institusi yang well regulated. Begitu kami akan selalu menawarkan investasi-investasi yang benar-benar legal dan aman dan yang pastinya diversifikasi kepada investor sesuai profil risikonya dia. Karena kalau misalnya memang tidak sesuai dengan profil risiko, maka nasabah bisa jadi menanggung suatu risiko yang seharusnya tidak dapat ditanggung oleh mereka. Nah untuk itu kami menyarankan profil risikonya dan kemudian diversifikasi sesuai dengan profil risiko tersebut. Sehingga investor terhindar dari hal-hal yang mungkin return-nya tinggi tapi terlalu fluktuatif dan tidak fundamental, tapi cukuplah sesuai dengan return yang cukup untuk mereka dengan risiko yang terukur juga. Sehingga nasabah merasa nyaman dalam investasinya. Demikian Mbak Anakur. Sekali lagi terima kasih Pak Samuel Panjaitan telah bersama kami di Money Talks Power Lunch kali ini. Baik, terima kasih Mbak Anakur. Terima kasih telah menonton!